karena saking larisnya diserbu sama anak-anak kali ini aku mau buat sate jelly yang versi rainbow kayak gini ya ini cuma pakai 2 bungkus bubuk agar dan jelly aja cara buatnya juga simple langsung aja ke bahan-bahannya ya pertama siapkan panci kemudian masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar warna putih ini untuk kemasannya ukuran 7 gram habis itu tambahkan juga bubuk jelly, ini aku pakai yang rasa leci kalau mau pakai yang plain yang tanpa rasa juga boleh habis itu aku tambahkan 150 gram gula pasir habis itu ini sebelum dikasih bahan cair diaduk terlebih dahulu ya supaya tidak ada bahan yang menggumpal nantinya nah untuk mengaduknya disini aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet IL172A dari Idealove ini satu paketnya dapat 23 picis ya sudah lengkap dengan sendok takar dan cupnya desainnya ini sangat elegan bahannya dari silikon tahan panas dan gagang dari kayu yang sangat berkualitas selesai diaduk habis itu aku tambahkan 1 liter air putih nah ini aku sengaja menggunakan sedikit airnya ya supaya nanti saat jelly-nya ditusuk menggunakan tusukan sate itu kokoh ya jadi kalau pakai sedikit air itu bisa kerasnya itu lebih keras gitu ya jadi ukuran 1 liter kalau menurut aku udah pas nah udah deh langsung aja ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk aja ya supaya bubuk agar dan bubuk jelly-nya tidak ada yang menggumpal di dasar panci nah untuk memasak aku menggunakan api sedang ditunggu hingga mendidih kayak gini kalau udah mendidih kayak gini tinggal matikan aja api kompornya aku aduk-aduk lagi nih sebentar supaya panasnya sedikit berkurang habis itu kita siapkan ini 5 wadah ya nah bisa dibagi-bagi seperti ini bisa ditakar menggunakan gelas takar kayak gini biar ukurannya sama nah nanti di masing-masing di masing-masing wadah ini akan aku kasih pewarna makanan oke kalau udah dituang semuanya tinggal dikasih pewarna makanannya nah ini untuk warna pertamanya ada warna ungu warna biru warna hijau kuning dan juga merah ya ini warnanya gak usah banyak-banyak cukup 2-3 tetes aja berbagiannya tapi nanti kalau misalnya kurang terang bisa ditambahin pewarna makanannya lagi sesuai selera aja sih ya nah kalau udah ini tinggal diaduk-aduk aja hingga warnanya larut dan kecampur seperti ini nah lakukan hal yang sama ya di setiap wadahnya aduk hingga pewarna makanannya kecampur dan larut semuanya nah kalau udah larut semuanya kayak gini ini tinggal kita masukkan ke dalam plastik es lilin ditunggu agak sedikit dingin dulu ya biar tidak terlalu panas kalau kita udah berani memasukkannya ke dalam plastik es lilin boleh langsung dimasukkan ke dalam plastik es lilin ya karena ini udah gak terlalu panas jadi aku langsung masukkan aja ke dalam plastik es lilin untuk plastik es lilin yang aku pakai ini ukurannya kecil ukuran 3x23 cm jadi ini memang panjang ya untuk lebarnya cuma 3 cm ini aku mengikatnya menggunakan karet gelang biar kuat gitu ya boleh diikat juga menggunakan ujung plastiknya langsung yang masih sisa seperti ini tuh ujung plastiknya bisa digunakan untuk mengikatnya tapi aku udah sering pakai karet gelang jadi udah kebiasaan ya kalau menggunakan karet gelang itu lebih mudah nah di tahap ini lakukan hal yang sama kita masukkan semua jelinya semua warna kita masukkan ke dalam plastik es lilin ya kayak gini hingga semuanya selesai selesai dibungusin semua ini satu resep dapat banyak jelinya ya langsung aja ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas biar cepat mengeras kalau udah maras boleh langsung dikeluarkan dari dalam plastik es lilinya ini aku tadi memasukkannya dulu ke dalam kulkas ya biar lebih cepat dinginnya dimasukkan ke dalam kulkas gak usah lama-lama cukup 30 menit aja udah beku seperti ini udah nge-set jelinya nah kita keluarkan semuanya ya tinggal diambilin aja nih karetnya nah ini udah selesai aku keluarkan dari dalam plastik es lilin habis itu ini aku menyiapkan wadah kecil-kecil kayak gini kan ini untuk nanti menempatkan setelah jelinya udah dipotong-potong ini aku ambil satu jelinya dulu ini aku potong dulu nih menggunakan pisau kayak gini tuh dipotong tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar tebalnya ukuran standar aja kurang lebih segini jangan terlalu tebal banget ya teman-teman karena ini untuk hidup jualan kita bisa mengira-ngira nah kurang lebih segini nah di tahap ini lakukan hal yang sama ya potong semua jelinya dan pisahkan setiap warnanya biar nanti warnanya tidak akan campur biar tetap bagus saat udah ditusuk menggunakan tusukan sate untuk harga jualnya bisa kalian jual dengan harga Rp1.500 atau Rp2.000 sesuaikan aja dengan daerah kalian masing-masing dan modal yang kalian keluarkan juga ya dan ini dia setelah jeli udah aku potong semua tinggal kita siapkan tusukan sate habis itu ambil satu buah jelinya urutkan di setiap warnanya ya disini aku tusuk dulu yang warna ungu kemudian warna biru untuk warna ketiganya nanti aku pakai yang warna hijau dan berikutnya warna kuning yang terakhir warna merah tinggal ditusuk ini kayak gini tuh mudah ya dan simple banget ini udah dijamin sangat disukai sama anak-anak karena selain rasanya yang enak kenyal manis itu bentuknya unik jadi warna-warni kayak gini nah lakukan hal yang sama kita bikin bentuk tusukan sate seperti ini ya hingga selesai jelinya habis dengan jualan kayak gini tuh untungnya lumayan banyak walaupun menggunakan modal sederhana aja ya kita cuma butuh bubuk jeli dan ager-ager ya dan gula juga sih nah tusuk semua kayak gini kalau udah ini dia hasilnya teman-teman ini aku untuk cambilan di sendiri di rumah ya kalau untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP nah aku cobain dulu bismillahirrahmanirrahim ini beneran kenyal banget ada rasanya juga rasa leci karena aku pakai nutel gel leci ya selamat mencoba teman-teman selamat mencoba